Di pandangan gue cerita itu kan haruslah berurutan Karena memang kan salah satu ciri dari cerita yang bagus itu Adanya karakter development, adanya perubahan, adanya sebuah progres Dari titik satu ke titik yang lain Skemanya kan gitu, alurnya kan gitu Nah sekarang progres akhir, hasil akhir yang harusnya ditampilkan terakhir Ini malah kena spoiler dan orang-orang yang nontonnya tahu hasil akhirnya itu di awal Ya kacau lah, nggak bisa kayak gitu Mereka nonton itu kan pengen mendapatkan sebuah reward atau kepuasan Yang seharusnya mereka dapatkan dari hasil akhir itu Nah ketika hasil akhirnya itu terlalu cepat mereka dapatkan Ya mereka, orang-orang yang nonton sebuah anime itu Nggak bakalan mendapatkan reward dan kepuasan yang seharusnya mereka dapatkan Dan autornya atau pembuatnya ingin sampaikan Makanya, gua anti-spoiler Contoh simpelnya nih ya, misalnya anime Death Note Anime Death Note itu kan tentang duel antara Al, si Like dan juga si El Dimana mereka saling bertarung, adu pikiran, adu strategi Untuk menguak identitas satu sama lain Berarti kan progresnya itu dimulai dari pertarungan mereka Lalu diakhiri dengan siapa yang bakalan menang Kita kan sebagai penontonnya bakalan penasaran nih Siapa ya yang menang, si El atau si Like Nah, cuma bayangin Kalau misalnya lu nonton di awal, lepas awal-awal atau di pertengahan Tiba-tiba ada yang ngasih spoiler Oi, yang menang itu si Like Ya lu jadi gak bisa nikmatin anime Death Note itu dengan seharusnya Lu gak bakalan lagi penasaran dengan siapa yang menangnya Lu langsung tau gitu kan Sedangkan siapa yang menang itu menjadi daya tarik penonton Karena mereka penasaran gitu Ketika kita ngeliat si Like dan si El lagi adu pikiran Kita jadi mikir Lah, nanti juga si Like yang menang Dan itu tuh nyebelin banget Bikin kita gak bisa nontonnya dan menikmatinya secara utuh Jadi ya, gue gak ngerti sih Kenapa ada orang yang fine-fine aja kena spoiler Cuman ya terserah juga sih Bukan urusan gue juga Ya, boleh-boleh aja lu gak apa-apa kena spoiler Cuman gini Tolong Mentang-mentang lu gak apa-apa kena spoiler Jangan sembarangan lu share spoiler Banyak banget loh orang-orang yang gak mau kena spoiler tuh Ketika lu ngasih spoiler ke mereka Ya, sama aja lu tuh ngehancurin kesenangan mereka Kalau lu punya empati Ya, seharusnya lu gak mau ngancurin kesenangan orang lain Nah, sekarang ada dua tipe nih orang yang suka spoiler tuh Tipe yang pertama adalah orang yang share spoiler Karena mau membagikan atau men-share kebahagiaan dia Keeksitan dia ketika nemu sebuah momen yang bagus menurut dia gitu Entah itu di anime atau manga Dia pengen nge-share dan excited dengan momen itu Terus open diskusi juga di internet Ada, itu tipe yang pertama Tipe yang kedua ini yang nyebelin nih Orang-orang yang share spoiler Karena pengen dianggap si sopaling tau WTF men Dia nge-share spoiler agar dia bisa menjadi orang yang paling hebat Orang yang paling tau Dan orang yang paling update dibandingkan orang lainnya Yang tanpa sadar Kalau dia itu udah ngehancurin kesenangan orang lain Demi ke-egoisan dirinya sendiri Dan kebodohan dirinya sendiri Kebodohan dia dalam menyadari kebodohannya Please lah Kalau lu termasuk orang yang kayak gitu Santai dulu kenapa Banyak loh orang-orang di luar sana tuh yang gak mau kena spoiler Mereka tuh bakal menderita kalau lu spoilerin Ya setelah lu sadarakan hal itu Ya aktifin deh empatimu Nah kalau buat orang yang cuman ingin share ke-excitedan dia Dan kegembiraan dia ketika dia nemu momen yang seru Di sebuah anime ataupun manga Ketika misalnya lu nemu ada momen yang seru Keren Ataupun momen yang bisa menggugah perasaan emosional lu Gue paham Gue juga sering ngerasain hal kayak gitu Dan gue juga pengen share itu Biar ada diskusi tentang momen itu Nah makanya nih Ada rule tidak tertulis Yang udah ada dari zaman dulu Rule ini tuh sampai sekarang Masih dipake dan diterapin Di grup-grup atau komunitas wibu Yang terorganisir nih Nah mereka tuh menerapkan rules ini Untuk menjaga spoiler Coba deh lu perhatiin di grup-grup wibu Yang lu tujoin disitu Yang adminnya atau moderatornya itu aktif Pasti mereka itu nerapin rules ini Nah rulesnya itu kayak gini Pertama nih Ketika lu mau share spoiler Misalnya anime yang episodenya baru aja rilis Atau chapter manga yang baru aja rilis Nah seminimal mungkin Sebisanya lu share itu 24 jam Setelah chapter atau episode baru itu rilis Nah contohnya nih Lu misalnya nonton Oshinoko episode 6 Misalnya Dan lu itu nemu scene yang bagus disitu Dan lu pengen share itu Nah setidaknya Lu sharenya itu 24 jam Dari episode 6 itu rilis Kenapa harus kayak gitu? Ya emangnya semua orang itu Langsung nonton Episode ketika itu rilis Emangnya semua orang itu kayak lu Yang ketika rilis episode baru Lu langsung bisa nonton gitu Enggak kan? Jadi ya setidaknya Kita sharenya itu setelah 24 jam Dari chapternya rilis lah Yang kedua Nih yang biasanya dilakuin sama si paling tau itu Ada anime yang diadaptasi dari manga atau light novel Nih animenya itu masih tayang nih Eh tiba-tiba ada yang share spoiler Uh kejadian di manganya itu kayak gini nih Kejadian yang belum ada di animenya Dan itu tuh kejadian penting Tiba-tiba ada orang yang share Wah nanti nih kayak gini Di manganya udah kayak gini Nanti yang mati tuh si A Nanti yang jadian tuh si A Nanti si A tuh kayak gini Padahal anime-nya masih tayang Dan lu udah share-share yang terjadi di manganya Itu tuh nyebelin banget Lu bayangin aja Anjir misal nonton Oshinoko Lu kan pas nonton Aduh siapa ya bapaknya si Aqua sama si Ruby itu Siapa ya? Kita kan jadi penasaran Kita buka datu Youtube Jebret! Ada video yang judulnya Inilah dia bapaknya Aqua Terus thumbnailnya Pakai foto bapaknya jelas Tanpa di blur Anjir anjir Kalau mau thumbnailnya di blur kek Atau dibikin siluet gitu Lah ini malah jelas dan lengkap Bahkan sama ada teks nama bapaknya itu siapa Kan kampret ya Dan ini bukan gua maksud nyindir konten kreator lain ya Tapi berlaku juga buat lu yang share spoiler di akun pribadi lu Gak semua temen-temen lu Fine dengan dikasih spoiler Sekali lagi Aktifkan dan pake empatimu Kecuali kalau animenya udah gak tayang Nah kalau itu gua gak bisa kontrol lagi Oke lah gak apa-apa Misalnya lu mau share spoiler yang ada di manganya Sok-sok aja kalau animenya udah selesai tayang mah Minimal ketika animenya masih tayang Jangan lu share spoiler manganya Kalau udah selesai udah tamat nih season satunya Lu share spoiler manga seterusnya Lu diskusi manganya seterusnya ya boleh-boleh aja Paling rulesnya tadi aja ke rules yang pertama tadi Pake rules itu aja Nah selanjutnya nih rules yang terakhir yang ketiga Kalaupun lu mau share spoiler dan gak mau tuh lu ngikutin dua rules tadi Boleh-boleh aja Asalkan pake warning Kasih tau dulu orang lain tuh bahwa yang lu share tuh spoiler Agar gak orang lagi scroll set tiba-tiba kena spoiler Kalau misalnya ada warning atau tadi misalnya Tunnel di bluer siluet Lu ngeposting misalnya dikasih dulu di instagram Misalnya lu posting awas ada spoiler Oshinoko Terus spoilernya lu kasih di video slide selanjutnya Atau di story selanjutnya Jadi orang tuh langsung oh di skip loh di skip Bisa ada waktu dan kesempatan buat nge skip Gua pun misalnya kemarin gua pengen bahas Oshinoko chapter terbaru Tapi ya gua pasang dulu foto pertamanya itu warningnya Bahkan gua sampe double Biar ya lebih hati-hati lah Walaupun animonya udah tayang Ya gua mencoba untuk sebisa mungkin Gak ngasih spoiler Karena kan gak semua penonton atau subscriber di channel youtube ini Udah baca manganya Gua ngaktifin tuh empati gua So gua tau banget Kalau misalnya ngindarin spoiler seutuhnya Atau keseluruhannya Semua spoiler kita hindarin itu Hal yang mustahil Tapi setidaknya kita pake tuh Tiga rules tadi Biar kita itu bisa saling menghargai Antara dua kubu itu Antara kubu anti spoiler dan kubu fine-fine aja Kena spoiler Saling menghargai Itu sih yang gua harapin Ketika kita mau share spoiler Ya posting itu tuh setelah 24 jam episode-nya rilis Terus ketika animenya masih tayang Jangan lu share spoiler mangganya Terus yang terakhir Kalaupun lu mau share spoiler Ya minimal kasih warning dulu gitu Itu aja Dan ya ini bukan berarti gua juga Orang yang bener-bener Nggak pernah ngasih spoiler ke orang lain gitu Ya di video ini pun ada spoiler anime Didnot kan Cuman ya setidaknya gua mencoba Buat nerapin ketiga rules tadi Rules yang sebenernya Udah dari lama Para wibu Di grup-grup itu udah dilakuin gitu Lestarikan lagi sekarang Dengan begitu kita bisa saling menghargai Dan menonton anime dengan lebih nyaman lagi Ya gitu aja Sio